hai oke welcome back sama gua ya di channel nah gua hari ini mau unboxing cahaya lah bagi-bagi info aja soal helm sama jocet yang baru nah nggak pakai lama langsung buka logonya udah beda ya logo bunder gulet hampir nyatu yang katanya inspirasi baru gua nggak tahu inspirasinya dari mana tapi yang jelas kelihatannya ya agak lebih bagus walaupun lebih tipis lebih enteng tapi nggak kayak yang dululah busanya agak tebelan untuk dari segi helmnya tapi kalau untuk dari jaketnya menurut gua lebih better karena sudah ngikutin kayak model jaket-jaket anak motor yang di Bandung yang sudah ada air flow nya jadi nggak panas kalau dipakai nah bicara soal jaket nah jaketnya ada harganya ya jelas ya itu potongannya itu yang lu dapet lebih kurang bisa dibaca sendiri mulai dari 6.000 sampai di 10.000an tapi sayangnya untuk hari ini gua ngambil yang paket paling bawah dan jaketnya yang sebelumnya habis yang ready stocknya hanya tinggal yang Garuda dan yang tipe Garuda super habis bedanya cuma di lebih tebel dikit sama ada kupluknya jadi kalau buat hujan-hujanan lebih enak ukuran juga beda perlu dipastiin tapi nanti jangan khawatir itu akan ada tempat untuk fittingnya gue juga nggak mau buka ininya semua orang juga udah pasti tahu bentuknya kayak apa tapi nanti kalau misalkan pas lo dapet ternyata kejadian kayak gua habis nggak masalah lu nanti dapet pom pre-order begini ini yang bisa lu pakai nanti di sana itu bisa dipakai untuk peseng jadi ambil sedapetnya kayak dulu model kayak dulu juga ternyata sama dan sesuai tebakan gua habiskan ini sih gua mau sedikit cerita aja mengenai apa yang terjadi di sana Hai di sana itu gua datang sekitar jam salah juga sih ya datangnya agak siang sekitar jam 8 setengah sembilan gua baru bangun dan gua baru berangkat itu sampai sana kurang lebih sekitar jam setengah sepuluhan gua udah dapet kupon warna hijau di nomor seribu Hai seribu something Hai nah satu nomor itu Hai itu lebih kurang prediksi gua sampai dengan 5.000 nah ini asumsi gua berdasarkan dari yang di sebelah sini Hai nah di hari ini itu ada lebih kurang 4 warna kupon Hai di merah Hai terus habis itu kuning Hai hijau habis itu abu-abu Hai merah tuh bisa sudah pada nginep nyubuh nah terus habis itu baru kuning habis itu baru ke hijau habis itu hijau baru ke abu-abu Hai setiap sesi asumsinya ada 5000 orang berarti lebih kurang ada disitu 20.000 orang Hai nah banyak banget kan Hai nah ini kembali lagi nih warga plus 62 eh ya gua nggak tahu lah warga dari planet kayak mana kayak yang susah banget dibilangin banyak buat yang pingsan Hai kegenjat kedorong-dorong Hai suruh antri susahnya banget-banget Hai sampai untuk yang tua-tua aja yang diprioritaskan itu di ocehin Hai ya gua nggak tahu sih pemikirannya mereka dimana ya tapi yang jelas di hari ini itu ada privilege untuk yang wanita dan yang orang tua mereka enggak perlu ngantri Hai tapi untuk mereka yang duluan itu sempat ada di belakang gua yang ngoceh lu kok mereka bisa duluan nih kapan kelarnya gitu kan Nah kalau lo mau duluan simple be a woman or the older itu kan jadi orang sepuh yang udah di atas 50-an Hai atau jadi cewek dimana-mana ladies first ya sama orang sepuh duluan kasih tempat duduk nah kalau lo sering baca dekretak untuk manula ibu hamil sama wanita Hai sama cuman udah diatur sedemikian rupa susahnya mau jubilamin jali metamit dah gua bilang suruh bikin barisan dari sembilan baris jadi banyak banget dan itu pun nggak ada yang mau nurut sampai ada yang kayak kodok loncat ke depan dan nggak tahu baris datangnya dari mana tapi anyway gua salut buat Gojek sebenernya di kali ini pembagiannya sudah perfect nama menurut gua perfect disediakan tempat untuk fitting ya kan dan pembagiannya sudah pakai metode aplikasi walaupun tetap ada kekurangan nah kelebihan kekurangannya ya setiap hari pasti ada ya kekurangannya disono kita kekurangan sinyal semua yang based onnya telekomsel itu bermasalah hari ini di tempat itu semua auto down even buat buka whatsapp aja nggak masuk nah selain itu ya kan untuk nomor antrian itu nggak urut ada di depan gua yang nomornya udah 4000 tapi kenapa dia bisa di depan gitu kan jadi cepet-cepetan aja harusnya untuk nomor bukan cuma sekedar kuota tapi juga menjadi aturan dan satu lagi untuk acara-acara seperti itu ya kalau bisa kalau memang ada pre-order tiket nah itu tolong tiketnya itu dilihat kembali gitu kan ini tadi nggak ada bedanya antara yang masuk dengan tiket sama yang masuk nggak pakai tiket sama yang masuk registrasi di sana lu nggak pakai jaket eh sorry lu pakai jaket gojek pun lu bisa masuk ke sana sendiri tanpa tiket yang sudah regist tiket tidak dapet ya gua juga sih nggak tau ada yang jelas makanan aja abis gua sih nggak tau ya tolong di ini bukan yang nggak dapet makan ya makanan aja abis dapet kupon makan tapi makanannya abis lucu kan nah yang lebih lucu lagi ya kan kupon door price ya walaupun dalam sejarah hidup gua gua bukan orang yang hoki tapi kalau lu sudah menggembar-gemburkan adanya door price ya semuanya di berikan gitu loh dan gua nggak ngerti itu kuponnya modelnya gimana tapi harusnya kan kalau sudah ada yang regist online dan itu ngomongnya ada privilege ya dari nomor regist itu dong yang diambil gua juga tadi nggak tau mekanisme gimana yaudah yang jelas objektif gua tadi kesana untuk ngambil jaket doang sebelum abis dan nyatanya abis juga tuh ya buat pembelajaran buat yang besok-besok dapet undangan di tempat-tempat kayak Cilanda KKO GBK ya tolong budayakan antri soalnya kalo antri lu cepet gitu loh gua mulai ngantri itu jam 11 yang chaos padahal loket baru dibuka jam 2 kalo lu udah formal line lu udah bikin barisan yaudah gitu loh numpuk di belakang numpuk di belakang numpuk di belakang dan begitu maju itu gua dapet pas mulai maju itu lebih kurang cuman 20 menit dan udah selesai nggak mesti lu dorong-dorongan nggak mesti lu lempar-lemparan hargain yang lain kasian juga semua orang mau cepet tapi kalo lu bikin begitu itu malah bikin lama tuh jadi besok yang pada dateng tertip jangan aneh-aneh jangan dorong-dorongan eh nggak kalo tohnya nggak kebagian juga ntar dapet kayak gua surat lu bisa ngambil di cabang manapun terdekat lebih kurang 30 hari terhitung dari launching karena untuk launching sendiri produknya terbatas jangan khawatir ya kan walaupun cetaknya belum banyak nanti pasti juga bakal di cetak tunggu aja tanggal mainnya tapi diusahakan ambil biar lu nggak kena suspens temporarinya dari gojek gitu dan besok atau mungkin nanti malem gua buatkan satu lagi untuk persepsi gua mengapa ya kan tiba-tiba gojek sama grep bisa serempak buat ganti jaket sama detail acara itu nanti akan ada di part selanjutnya selanjutnya ya sekian dari gua cuman ini sih yang pengen gua ceritain hari ini gua cuman pengen unboxing untuk helm dan jaketnya kalau untuk jaket udah banyak ya kan tapi kalau untuk helmnya ya gua nggak tahu nah sama gua mau cerita unak-unak mengenai apa yang gua alamin di daerah Cibugur sana tadi tuh ya tolong untuk sama-sama juga bangun channel ini ya nggak bantuin gua karena subscribe itu gratis jadi tolong dibantu biar lu bisa dapet info-info menarik dari gua sekian dari gua gua yes gua cabut dulu